Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasil Faraditya Nah di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin buttercream yang mudah banget ini simple banget teman-teman, hanya dengan 3 bahan dan ini sangat amat mudah sekali kita temukan di sekitar kita kadangkan kita bikin buttercream itu suka susah ya untuk mencari mentega putihnya atau kita ngerasanya agak mahalan nah buttercream seperti ini bisa jadi salah satu pilihan teman-teman untuk membuat buttercream yang sederhana dan murah tapi jangan salah untuk rasanya tetap aja enak banget, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, jangan kemana-mana tonton terus hingga akhir, terima kasih oke teman-teman ini dia bahan-bahannya, seperti yang saya bilang tadi, hanya dengan 3 bahan ini kita bisa bikin buttercream yang enak banget, dan harga bikinnya juga lumayan lebih murah ya teman-teman langsung aja ke bahan yang pertama disini ada 200 gram margarin untuk margarinnya bisa pakai apa saja, disini saya menggunakan blue band, kemudian lanjut ke bahan selanjutnya, yaitu 50 gram gula halus atau misalnya gula pasir yang dihalusin juga boleh, kemudian ada 40 gram susu kental manis atau 1 saset susu kental manis hanya 3 bahan itu teman-teman, langsung aja kita ke cara membuatnya yang pertama, kita buka dulu margarinnya, kemudian kita akan gunakan ini semuanya setelah kita masukkan lalu kita campurkan dengan gula halus, 2 bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 15 menit hingga nanti mulai mengembang dan kelihatan agak berubah warna nah, biasanya kan agak susah ya untuk mencampur semuanya, karena kita bikinnya kan cuma sedikit, jadi biasanya saya matikan dulu sebentar, kemudian saya kumpulkan aja, ini margarin dan gula halusnya ini jadi satu jadi kalau seperti ini, ini belum mengembang banget kita akan mixer lagi nantinya ini gulanya juga belum rata disini akan saya jadikan satu seperti ini, kemudian ini akan saya mixer lagi hingga mengembang dan agak berubah warna kita mixer dengan kecepatan tinggi ini sekitar 10 menit sama seperti yang tadi kalau ngerasanya belum rata saya akan campurkan lagi jadi satu karena memang kita bikinnya cuma sedikit ya teman-teman hanya membuat 200 gram saja setelah saya campur jadi satu seperti ini kemudian ini akan saya mixer lagi hingga kurang lebih 15 menitan setelah saya campur seperti ini kemudian ini akan saya mixer lagi sampai mengembang dan mulai berubah warna nah ini udah mulai mengembang dan berubah warna mulai agak puyih gitu ya teman-teman mulai keputihan gitu dan ini juga udah mengembang udah lebih dari volumenya tadi kemudian kita masukkan susu kental manisnya satu saset susu kental manis atau sekitar 40 gram susu kental manis kemudian ini akan kita mixer sampai tercampur rata saja gak perlu terlalu lama cukup sampai tercampur rata kira-kira ini saya mixer sekitar 1 menitan kalau udah 1 menit dia seperti ini nah ini udah siap untuk kita bikin olesan seperti donat yang saya bikin kemarin donat paha ayam atau misalnya roll cake yang bentar lagi akan saya share buat teman-teman semuanya untuk ketahanannya kurang lebih selama 1 bulan di dalam chiller atau di dalam kulkas dan tahan kurang lebih selama 3 hari kalau di suhu ruang dan kalau lebih dari itu saya belum pernah coba oke teman-teman itu dia cara bikin buttercream yang sederhana banget dengan 3 bahan kita udah bisa bikin buttercream yang murah tapi rasanya tetap luar biasa jangan lupa cobain di rumah jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya siapa tau video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai ketemu di video selanjutnya bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati